Halo semuanya kembali lagi dengan saya Raffi Lorno smear dan hari ini kita bakal main Minecraft customer planetary confinement lagi ini episode dua dan terakhir aku kebingungan untuk mencari bones untuk membuat bone crook yang seperti di tas ini mana ya Oh bukan standar aku harus craft barrel dulu karena aku agak mulang dari awal tadi Oke tapi aku sudah dapet bunnya dan ini barrelnya kita taruh water dalamnya Oke jadikan yang ini udah episode lalu harusnya sudah terus nah quest yang ini length of string ini aku membutuhkan 4 bone untuk membuat bone crook dan mengambil string melewati menghancurkan combo ini string habis itu kraftif jadi kita langsung aja crafting bone crook dulu bone crook seperti itu langsung ada bone crook jadi kita langsung ambil langsung quest complete length of string lalu kita baca quest 9 shifting trusen reward 2 small stone objatif craft an oxy from six planks and one silk mesh you can then please dust block on top of it and to find raw materials remember to use the crafting module guide to look up the recipes Oke jadi kita harus ambil silk mesh terbuat dari sembilan string string itu dapat dari ngancurin nih kayak gini apa cobweb cobweb dan aslinya string bisa dapet juga dari mau kalau nanti udah ganti jadi di malam hari ya tuh kalian bisa dapet string dari spider ya seperti biasa normal Minecraft Oke udah ada delapan nah sana ada banyak Oke kita ambil dulu itu sembilan kita kraft silk mesh lalu kita kraft oxy untuk meng mendapatkan material yang lain lagi jadi kita langsung aja untuk semua yang ada di sini what oh nyangkut nyangkut dalam cobweb tidak Oh ini kenapa jadi gini loh kodaberselunus empat dari mana nih sennya warnanya beda bentar 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 ya apa Wah itu disen yang warna kayak gitu bikin kita ada berselunus empat sama beberapa jadi kita langsung balik ke pesawat kita kita balik pesawat dulu wuuh lewat sini wuuh peruntuhannya jadi oke lewat sini dan crafting module kita buka kita langsung mengisi semua slot mengelola string dan kita dapat silk mesh langsung dan cara untuk membuat shift yang seperti yang disuruh itu seperti ini seperti yang aku aku ingatnya gini sih wooden plank di pojok barisan pojok lalu silk mesh di atas kita dapat deployable oak shift quest complete Oke nice shifting through sand langsung aja ke quest nomor sepuluh yaitu playing with fire rewards to call objective now we're getting somewhere use for small stone to make cobblestone and then use 8 cobblestone to make a furnace jadi kita taruh dulu shiftnya Wow kayak kaca gitu ada asapnya juga jadi kita harus ambil das ya mungkin kalau nggak salah kita ada sini ambil mana dasnya udah masuk inventory jadi kita ambil das kita klik kanan dasnya di shift Wow kayak ganti-ganti warnanya Oke kita langsung mendapatkan materialnya ada small stone tadi aku dapat apa lagi atau dapat apa lagi kita langsung klik lagi dan kita harus mendapatkan 8 cobblestone dan untuk satu cobblestone kita crafting menggunakan empat ntar aku harus ambil dulu das dulu ini udah mau malam lagi nanti aku takutnya ada mau mau datang lagi Oh tadi kita dapetin nih gold das gold emas kita taruh disini mudah-mudahan dapet small stone lagi apa kita dapet yang ada bersumusun bentar-bentar aku dapetin dulu dan oke guys akhirnya aku mendapatkan 4 small stone jadi kita craft small stone nya di pojok sini crafting modul dan kita dapat 1 cobblestone dan kita harus dapatkan 8 cobblestone untuk meng crafting yang namanya apa kurne jadi kita aku bakal jadi 4 kali 8 32 kita harus dapetin 32 small stone dari das seperti ini kita harus shift dulu dasnya di dalam oaks shift ya kita shift dulu jadi itu seperti yang kalian lihat disitu banyak mob ada endermenna jangan dilihat jangan dilihat nggak bagus kalau bikin kita mati jadi kita hancurin dulu das jadi aku bakal dapetin dulu 32 small stone lalu kita craft menjadi cobblestone dan furnace oke dan akhirnya guys aku mendapatkan udah ada 6 cobblestone sih dan ini aku kagal craft beberapa cobblestone terakhir dan aku dapat 8 cobblestone dan kita langsung craft furnace boom quest complete pasti oke quest complete playing with fire aku bikin semacam benteng biar nggak didatengin sama banyak mob di luar gue lah tapi hati-hati aja kalau ada yang di atas pesawatku jadi kita langsung aja buka misi ke-11 quest ke-11 yaitu forging steel rewards one galvanized steel ingot to force a galvanized steel ingot you will need 3 iron ingot 3 zinc ingot and 3 coal or cargo is a tough price to pay but still is an important materials in crafting tools jadi kita harus membuat apa tadi galvanized kita harus membuat steel ingot menggunakan 3 iron dan 3 iron 3 zinc dan 3 coal jadi aku tadi udah dapet 2 coal dari misi yang sebelumnya dan aku mendapatkan beberapa ini ada zinc dust terus ada gold dust ada iron dust itu dapet dari sieving yang tadi aku lakukan seperti ini jadi kita sieve sampai selesai kita dapet dust nggak mesti sih dan caranya untuk mendapatkan a furnace nya aku taruh dulu sih caranya untuk mendapatkan steel ingot adalah eh iron ingot adalah membakar dust ore nya ya tapi kita disini punya hanya dust jadi caranya untuk mendapatkan ore nya kita craft di crafting module seperti ini dan kita dapat ore nya ya itu ada iron ore dust kita butuh 3 ntar ntar salah oh salah oh kita butuh tiga ntar dapat tiga disini kita langsung aja bakar di furnace jadi kita aku butuh ini buat bahan bakar furnace kita bakar di furnace dulu jadi aku cuma butuh gitu terus zinc kita butuh tiga zinc seperti ini 1 2 dan tiga tiga kita dapat tiga zinc dan yang terakhir adalah kita butuh tiga kul atau karkul jadi kita udah dapet dua kul disini aku cuma membutuhkan satu kul atau karkul lagi jadi gak terlalu banyak dan aku bakal dapet materialnya dulu dan aku bakal kembali saat aku punya material untuk mengcraft galvanize iron galvanize steel ingot maksudku oke tapi guys sebenarnya kayaknya kalau kita sambil nunggu itu ter apa termasak ya kita mungkin kalau menu-menu mau enak oke kena kena lagi mati sudah oke keren kan suaranya suaranya redstone rifle dan tembaknya aja kayak gitu tuh pelurunya langsung mati hanya dua kali tembak mati kita lihat ya nah ini pelurunya seperti ini bentuknya keren guys boom aku masih awalnya oh langsung mati one hit wow critical hahaha kita dapat string ya seperti yang ngomong kalau kita bunuh spider kita bakal dapat string itu ada lagi kita bunuh dulu oh tidak oh tidak dan 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 buruk boom oke nice bisa anda yang pakai armor mudah-mudahan kalau dia kebunuh kita bisa dapet armornya ayo oke sana mati apa dapet armornya enggak kayaknya guys tapi enggak apa boom ini tinggal 46 jadi kita saat main awal tuh di chest udah ada udah dapet armornya guys satu spacesuit chest nice jadi setiap kali kita download memnya habis itu kita masuk ke dalamnya ada peluru redstone rifle yaitu redstone sharp ada 64 ini tinggal 46 dan caranya mendapatkannya aku belum tahu jadi ini udah selesai akhirnya jadi aku langsung bakar dulu zing 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 ini menggunakan ini oke dua bagus aku butuh ngapain sekarang eh kayaknya aku ngambil-ngambil das aja dulu ya ambil-ambil das dan ya aku bakal kembali kalau aku punya materialnya guys dan oke guys aku sudah dapat material semua jadi aku ambil karkul yang ada disitu dan kita langsung craft aku ntar aku lupa kita buka emergency crafting guys seperti biasanya dan kita cari galvanize iron iron steel ingat oke ini ada jadi string ingat di atas iron di tengah dan karkul atau kol dibawah jadi ingat di atas iron ingatnya disini kol disini oke kita dapat galvanize steel ingat kelihatan keren banget warna abu-abu kita langsung dapet quest complete forging steel dan kita mendapatkan satu lagi galvanize steel ingat kita langsung masuk ke what leave me alone quest nomor 12 reward 10 leaves leaves objective wonder block isn't really enough to put to do much so let's put those leaves to better use use to galvanize steel ingat to craft shears then start collecting some leaves and I'll show you what to do with them jadi kita harus craft shears aku lihat dulu gimana caranya membuat shear shear di bagian bawah menggunakan galvanize steel ingat dua seperti ini dan boom dapet shear used to collect collect finds finds jadi kita langsung ke tempat ini dia masih ada beberapa wow kenceng banget cukup banget oke kita langsung dapet quest complete leave me alone jadi kita langsung masuk ke dalam markas lagi boom markas pesawat ya 29 oh leaves kita buka quest nomor 13 yaitu aiding decay reward satu wheat seeds wheat oke kita mulai mendapatkan tentang makanan-makanan objektif with nine leaves you can make wet foliage with which surprisingly isn't very useful however if you dry the wet foliage in a furnace you get the dry foliage the crafting model can then compact nine dry foliage into coarse dirt coarse dirt ini atau dirt ya sama kayak anda biasa jadi kita bisa menanam sampling disitu disitu dan menumbuhkan pohon jadi caranya tadi gimana ini di crafting disini ya oke wet foliage lalu kita masukkan wet foliage di dalam furnace dan biar bisa termasuk menjadi dry foliage kalau nggak salah jangan kita membutuhkan sembilan dry foliage jadi kita bisa dengan sembilan kali sembilan 81 leaves kita jadikan wet foliage kita bakal jadi dry foliage wow panjang banget prosesnya tapi kita ya aku bakal dapetin dulu dry foliage nya dan aku bakal kembali lagi oke guys akhirnya aku mendapatkan totalnya sembilan ya sembilan foliage yang ini tiga udah jadi dry satunya yang enam belum jadi sambil menunggu itu kita bunuh-bunuh lagi sambil mencari material aja mungkin dapat wuhh ada yang dapet pake gold armor tuh mudah-mudahan dapet armornya tapi itu di helmet nggak bisa oh dapet iron gratisan hahaha itu ada yang pakai armor lighter lagi aku bunuh aja yang situ oke coba kita bunuh dua kali shot aja eh oh mantul keren banget oke kita nggak dapet apa-apa dari situ oh banyak banget mobnya apakah ada yang pakai armor lagi kalau ada yang pakai gold aku mau ngincer itu apa armornya karena sekarang aku pakai leather leather atas spacesuit sih tulisannya tapi itu leather ih tapi aku punya satu leather lagi disini untuk persediaan saja oh ya ini kan ada kayu aku ngajin dulu itu ada 6 ada 6 foliage yang masih bermasak ini mungkin ya mungkin semenitan semenitan mungkin oke hydration ku masih 82 temperatur 1 naik ya karena hydration ku mulai 80an minuman stok masih ada air ku abis tapi yang di barrel aku buat ngisi botol-botol ku yang kosong ini ya untuk minum biar hydrationnya nggak nol kalau nol saat ini mati sama dengan mati ya karena temperaturnya pasti di atas 10 habis itu ini nggak hancur-hancur ini karena-kara tadi di episode 1 ada yang ngomong di comment ini bukan karena comment blognya tapi cuma karena lagnya memang ngelag ya bukan ngelag apa ya ya cuma slow respon gitu bukan ngelag kok bukan ngelag ya apakah sudah selesai masih empat oke sedikit lagi dua lagi jadi kita kita coba buka sih emergency crafting guide apa tadi disuruh bikin course 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 mana ya eh course dirt ya 9 dry foliage oke oke satu lagi satu lagi nah sekarang ngapain ya punya dust oke punya dust kita shift aja mungkin dapat bisa dapat material lagi ya ini nggak hancur-hancur sederhana bagus dapat ini sudah satu lagi sedikit lagi tinggal setengah prosesnya 50% kita tunggu aja sambil nyari material lagi dan akhirnya guys ini sudah selesai dry foliage nya sudah ada sembilan dry foliage disini kita langsung aja masukin ke crafting module dan kita mendapatkan course dirt quest complete eating decay yes nomor eh quest nomor 14 baking bread yes kita sudah mulai step forward ke yang makanan-makanan lah mulai ada kehidupan objective you're probably running out of food at this point ya nggak punya makanan sama sekali luckily now that you have some more dirt you can start farming make a hole grow from two planks and two sticks okay grow grow some with and then make bread inside the crafting module Oke jadi kita harus membuat satu bread dan kita reward nya mendapatkan satu berat juga biar kita bisa makan lebih kita harus membuat hole hanya crafting resep crafting biasa sih kayaknya nggak jadi nggak jadi kita coba sini oke jadi jadi disini memang posisinya harus sama dengan yang ada di mdc crafting guide kalau nggak gitu nggak bisa walaupun peternya sudah betul jadi kita punya 1 dirt lagi kita punya seat ya kita punya seat kita butuh air tapi untuk menambah biar tetap subur jadi kita aku harus ambil air lewat sepeling bro air ku tinggal segitu kan ini daripada nanggung di ya buat isi aja minuman kita minum dulu Oke guys jadi kita langsung aja taruh course dirt disini kasih wooden hoe disini kenapa nggak bisa Oke bisa kita taruh seat kita kasih bone meal dan kita dapat weed caranya seperti itu kita lakukan itu berulang-ulang sampai kita dapat tiga weed ya tiga weed dan kita langsung bisa crafting yang namanya sambil nunggu sih aku ambil ini enggak apa Oke dapat banyak sit oke dapet tiga sit nih yang aku tunggu-tunggu jadi kita langsung aja crafting yang namanya bread melewati crafting modul kita dan kita dapet B1 quest complete yeah quest complete baking bread langsung ke quest nomor lima belas construct a deconstructor wow a deconstruct a deconstructor is a costly mechanism but is necessary to craft certain item it has power to spread certain blocks into their core component once you make it try placing some mycelium or most cobblestone on top of it is membuat deconstructor namanya sih itu kita cari disini apakah ada deconstructor ini kita butuh wow kita butuh tiga ender pearl satu block of iron di tengah dan lima galvanize steel inget Wow itu material lang banyak banget jadi aku kayaknya bakalan video sini dulu ya ya jadi guys kalau kalian suka video ini atau Minecraft custom map planetary confinement episode 2 jangan lupa untuk like dan share video dan jangan lupa jangan lupa untuk subscribe channel aku dan ya 20 like di video episode 2 aku bakal bikin episode ketiga karena episode 3 kita bakal membuat deconstructor jadi kita sudah mulai masuk ke mekanisme-mekanisme ya mulai mesin-mesin tapi ya gitu barang-barangnya sudah mulai mahal dan butuh membunuh mob dan lain-lain oke jadi ya jangan lupa untuk like kalau kalian memang mau lihat episode 3 dan thank you for watching this video and Lord Notch Manor out bye